Intro Selamat malam pemirsa kembali lagi di Hotman Paris Show Bersama saya Lolita Agusin dan Bang Hotman tentunya bang kangen gak sih sama gue? Aku kangen loh sama kamu Aduh saya pasangan baru lagi cuma ya kembali lagi dengan pasangan lama lagi, lama lagi Orang lain dapet pasangan baru, dapet lagi pasangan yang dulu lagi Tadi barusan ngomong di backstage gak suka yang baru-baru, bener kan? Sukanya yang lama-lama Iya Tapi Bang, hari ini aku masih sangat merasa kehilangan seorang teman Abang juga pasti merasakan Ya koho saya, koho saya Vanessa Yes bener sekali Penggemar di seluruh Indonesia juga masih terasa kesedihan sepeninggalan sahabat kita semua Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah Dari hari kita mendengar kabar bahkan sampai detik ini Kalau kita scroll-scroll di sosial media masih terus kita lihat tentang berita kepergian Vanessa dan Bibi Dan kemudian karena mereka ini adalah sosok yang digemari oleh banyak orang ya bang Tentunya kepergian yang sangat mendadak menimbulkan banyak pertanyaan dari para penggemar Sebenernya gimana sih kejadiannya? Lalu kita pengen dengar lebih dekat gitu dari keluarga seperti apa Sosok mereka berdua di mata keluarga Dan malam hari ini kita kehadiran keluarga dari almarhumah Vanessa Angel Langsung saja mari kita sambut sama-sama ayah anda Bapak Dodi Sudrajat beserta adik tersayang Maya Selamat datang Halo Mbak Lolita Silahkan duduk Bapak disini Bapak Dodi disini Nah biar dekat saya gitu Ya Deddy Ya Pengen panggil Deddy supaya lebih akrab Oh iya Almarhumah Vanessa selalu panggil Deddy Deddy Jadi kita semua jadi panggil Deddy Deddy Dan juga Maya sebelum kita ngobrol-ngobrol Saya pribadi Bang Hotman dan juga keluarga besar dari Hotman Parisho Ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian sahabat kita semua Vanessa dan juga Bibi Kita doakan yang terbaik Sebagai keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketambahan Dan Vanessa dan Bibi tentunya mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan yang Maha Kuasa Amin Baik Deddy Tadi saya sempat ngobrol juga sama Bang Hotman Karena Vanessa dan Bibi ini adalah sosok yang Mereka berdua adalah pasangan yang digemari oleh banyak orang Pasangan yang ceria banget kalau kita lihat di sosial media Jadi semua orang tuh ikutan senang kalau nontonin mereka di sosial media maupun di TV Dan yang jadi banyak pertanyaan adalah Karena ketika kejadian itu mereka sedang pergi untuk dalam rangka bisnis trip ya Deddy Iya betul Deddy pertama kali denger dari siapa kalau boleh tahu Deddy waktu itu masih di kantor Mbak Lolita Jam berapa itu Pak? Jam 12 Bang Siang Siang Jadi mau makan siang mau siahat Jam makan siang udah mau makan siang itu kejadiannya Vanessa kan jam setengah satu lewat ya Udah makan siang dapet kabarnya jam 1 kurang 10 lah kurang lebih Nah itu ada teman yang ngabarkan kalau Deddy udah lihat belum di TV di media sosial ini gak lagi rame Vanessa katanya tabrakan dan meninggal Oh jadi malah teman yang duluan hubungi Bapak bukan dari kepolisian? Belum, belum Bukan, bukan Bukan dari kepolisian Terus saya gak percaya Bang Iya Saya pikir ini hoaks ya Terus langsung buka Google Langsung Ya sudah banyak memang Nah di saat yang bersamaan di kantor kan ada TV Di layar lebar Salah satu stasiun TV menyiarkan live pada saat itu yang di jalan tol itu lagi Di situ saya langsung lemes gitu Terus yang kedua mamanya juga udah tahu Mamanya Vanessa Terus kan satu kantor sama saya juga Dia telepon ke saya Deddy dimana? Aku di kantor Tunggu ya Apa Mama kesana Ini Pasti mau ngabarin juga Tapi aku Saya Ini mamanya udah tahu apa belum Sudah apa belum Gak lama Udah Luka nama saya Nangis juga sama-sama Udah Di situ Bang Saya lemes langsung udah Di situ lah Terus akhirnya Sudah tahu Resmi meninggal Jam berapa? Ya di Apa Di Salah satu stasiun TV itu Saya lihat sudah Sudah meninggal Ya dikabarkan sudah Tewas katanya di apa Di Kilometer sekian Di jalan tol Jombang Begitu? Ya Jadi langsung mamanya Vanessa Telepon mamanya Bibi Terus mamanya Bibi Ternyata sudah ada di tol Sudah mau menuju ke Surabaya Nah saya Saya siap-siap juga sama Sama mamanya Vanessa Yaudah kita Ditunggu sama bapanya Bibi Sama mamanya di tol Di res area Yaudah saya langsung jalan Menuju ke Surabaya Tapi di dalam perjalanan Mamanya Bibi Telepon lagi Mama Puput Gak usah kita Gak usah ke Surabaya Anak kita disana sudah Gak ada Katanya mau dibawa langsung Ke Jakarta Ya sudah kita nunggu di Jakarta saja Jadi gak jadi ke Surabaya Saya putar balik Akhirnya kita sama-sama berkumpul Di rumahnya Vanessa Terus akhirnya Kemudian tiba Almarhumat tiba jam berapa? Dari jam 6 Berangkat dari Surabaya Sampai Jakarta Katanya 9 jam Sampai disini ya subuh Akhirnya pertama kali subuh Subuh ya Masih bisa buka gak? Sudah dipeti bang Sudah gak bisa buka? Jadi Pada saat Apa Jenasah Vanessa dan Bibi Mas Sudah sampai di rumah Duka Nah ada Dari pihak polisi Pihak rumah sakit Memberi informasi Ke kami Bahwasannya Kalau maka Apa Jenasah bisa dibuka Gak dibuka juga Gak apa-apa Ini pilihan ada di pihak luar Akhirnya Bapak milih mana? Ini Mayang Histeris banget Pengen melihat kakaknya Pengen meluk Pengen cium Ada ya videonya juga Saya Kalau saya sih gak ingin dibuka Jadi tante-tantenya semua juga ngasih Akhirnya Mayang akhirnya Buka? Tidak Oh tidak jadi dibuka? Saya putuskan Gini Saya Yang diputuskan dibuka itu Bibi Nah saya lihat dulu gitu Bagaimana Bibi Kalau misalnya memang bisa dibuka Dan kita bisa melihat wajahnya Ya sudah Vanessa dibuka juga Tapi ternyata Saya lihat Bibi Tidak bisa Karena di Apa di Plastik ya Enggak kelihatan juga Jadi Jadi jenazahnya Bibi Lukanya dimana Bapak gak bisa lihat? Ya enggak Vanessa juga? Iya Kalau Vanessa kan ditutup Kita gak buka Vanessa Wajahnya pun Bapak gak bisa lihat dua-duanya Enggak Deddy Pertanyaannya Deddy sempat ada firasat gak sih? Sebelum kepergian Vanessa dan Bibi Firasatnya itu baru sekarang tahu Deddy Mbak Lolita Baru tahu kalau itu Baru tahu sekarang itu ternyata firasat gitu Apa itu? Ulang tahun Deddy Bang Tanggal 13 Oktober Ulang tahun Bapak maksudnya? 13 13 Oktober 3 minggu Apa yang terjadi disitu? Vanessa Mengajak saya makan malam Di ulang tahun saya Yang sebelumnya belum pernah dilakuin Nah terus Dia bilang ajak mama Ajak Mayang Ajak adek-adek semua Ya terus? Terus Ya dia Waktu itu Sudah booking Lestorannya dia yang booking Tapi sebelumnya belum pernah Bang Dia pesan apa Kue Kue ulang tahunnya Ya Happy birthday Deddy We love you Deddy Dia semua itu yang booking Nah udah Deddy lagi udah nunggu menu Gak lama Itu dia bawa itu Apa Kue ulang tahun Pakai apa Lilin udah nyalah itu Langsung dia nyanyi sendiri Happy birthday Itulah yang termanis Seumur hidup yang Bapak rasakan dari dia Iya Kalau dari Mayang sendiri ada firasat gak sih sebelumnya? Aku juga baru tahu kalau ini firasat ya Hmm Jadi pas Selesai Deddy ulang tahun itu Kakak bilang Mayang belajar yang benar Belajar yang benar fokus sekolah Nurut sama Deddy sama mama Kakak gak pernah bilang kayak gitu sebelumnya Katanya pernah Pak Anessa ada bikinkan baju hitam Untuk orang tuanya Bener gak itu? Iya lanjut lagi bang Ceritanya gak sampai disitu Ya Abis itu terus kita makan Iya Udah makan-makan Udah selesai Dia nanya ke Deddy Sama Bibi nanya Deddy mau kado apa? Kado ya? Ya kado Dia bilang udah Deddy gak usah kado Dibuatkan acara seperti ini aja Makan malam itu sudah kado yang terindah buat Deddy Udah gak usah Kamu kan udah punya keluarga Mendingan udah buat Gala aja Ya gak usah lah gak usah Dia maksa Bibi juga Dead Jangan begitu Ded Ini ulang tahun Deddy Deddy harus apa Kado apa maunya Enggak Deddy gak mau Bibi kan tau Saya suka bulu tangkis kan Aduh disini gak ada toko olahraga sih ya Kalau ada toko olahraga Mau dibeliin raket Dia bilang gitu Udah Bi gak usah Deddy juga ada raket Udah maksa Terus akhirnya Diajak Deddy ke bawah tuh Ke salah satu dep store Butik Semua sama adik-adiknya semua Nah disitulah Kita dipaksa untuk Bukan dipaksa Ya dipaksa untuk Ambil kado Kado iya Nah Vanessa Sama mamahnya Dibagian apa Baju perempuan Saya sama Bibi dibajuan laki-laki Nah mamahnya itu Dibeliin Baju warna hitam Saya satu warna hitam Satu kotak-kotak Sama Bibi Bibi yang milih Kalau Kalau mayang sendiri Warna apa? Dibeliin baju gak? Iya semuanya Warna hitam juga? Oh ini bajunya Ini baju hitamnya Ini pake berang adalah Baju kado Dari kakak ya Jadi ulang tahun saya itu Yang dibeliin kado Bukan saya aja bang Semua adiknya Mamahnya Semua dibeliin Dan hampir semuanya Baju hitam? Ambil warna hitam Ambil warna hitam Tanpa disadari Seolah seperti Pertanda gitu ya Seperti menyiapkan ya Dedy Iya Dan waktu itu Enggak biasa-biasanya juga Vanessa Selfie sama saya Itu ada beberapa Ada mamahnya Ada semua Tapi ada satu Dia mau Aku mau foto dong sama Dedy Nah foto itu Di tag langsung hari itu Di IG nya dia Tapi ada gak sih Dedy Dan juga Mayang Kenangan yang Kenangan yang indah Yang Dedy Sama Mayang Gak pernah bisa lupain Sampai sekarang tentang Sosok alma rumah Vanessa Ya saya Dedy sama Mayang Jadi Satu tahun terakhir ini Bukan hanya Ulang tahun Dedy ya Jadi satu tahun terakhir ini Intens Vanessa itu dekat sekali Sama keluarga Intens banget Ada tiga momen Yang bener-bener Gak bisa kita lupakan Yang pertama Tahun ini Dia lebaran Lebaran dia datang sama Bibi Lebaran datang sama Bibi Ke rumah kakeknya Ke rumah saya juga Itu dikumpulin Sepupunya semua Dikumpul semua Itu gak pernah juga dilakukan sebelumnya Terus momen yang kedua Hari ulang Tiga bulan kemudian Hari ulang tahunnya Gala Yang satu tahun Kita diundang juga Sama Eca Diundang kami semua Ke rumah Eca Merayakan ulang tahun si Gala itu Yang ketiga Ya ulang tahun Dedy Jadi tiga momen itu Lebaran Idul Fitri Ulang tahunnya Gala Yang satu tahun Dan ulang tahun Dedy Dedy ini ada artikel Yang menyebutkan Katanya mamanya Vanessa Sempat pingsan Iya Saat pertama kali mendengar kabar kepergian Vanessa Itu bener gak sih Dedy Iya bener Boleh diceritain gak sih Gimana kronologinya Perkesan seperti apa Iya Itu mamanya Vanessa Biarkan sama Sambung Dekat sekali Sama Eca Dekat sekali Eca sering apa Curhat Mamanya Mamanya sayang banget sama Eca Jadi dekat sekali Kedekatan mereka Apalagi yang Dedy bilang setahun ini Juga dekat sekali sama mamanya Jadi Begitu terpukul ya mamanya Jadi sakit kemarin Terus ya pingsan Terus dibawa ke IGD Hanya 5 jam sih Di infus Alhamdulillah sih Udah recovery lagi Gak lama sih Jadi pikiran Pikiran Masih sayang nih sama Eca Itu sih Mbak Lolita Memang kita harus akui Vanessa itu pribadi yang sangat ceria Iya Jadi emang karena Keceriaannya dia Kepergian yang sangat mendadak Bawa Ya bahkan kita Ya kalau Dedy duduk disini kan Berapa setahun yang lalu Kita pernah jadi bintang tamu Sama Sama bibi Sama disini kan Nah sekarang Saya bintang tamu lagi Dia sudah pergi Ya dulu kita ceria-ceria Sekarang keadaannya begini Ya Dulunya Mungkin Dedy dengan Vanessa Punya hubungan yang sempat kurang baik Sampai waktu itu Kita undang ke sini juga kan Dedy ya rame-rame Tapi kalau dari Dedy tadi cerita Setahun terakhir sudah membaik ya Dedy Boleh diceritain gak sih Proses dari hubungan ketika Kurang baik itu Sampai akhirnya Menemukan titik Iya Proses Kehidupan Vanessa Up and down ya Iya Dari dia kecil Sampai di umur 17 itu Dia nurut sama Dedy gitu ya Di umur 17 Dia mungkin mencari jati diri Pada saat itu mungkin Maksud Dedy baik Tapi yang diterima sama dia Diterimanya Seperti yang tidak baik gitu Pada saat itu Di akhir-akhir hidupnya Dia kembali ke jalan yang benar Dan baik Sama Dedy Gitu Jadi hubungannya Up and down Jadi satu tahun ini Seperti dia Ingin membayar kesalahan dia Yang lalu gitu Sampai akhirnya dia pergi gitu Gitu dia Masih banyak ya cerita-cerita yang kita pengen denger Dari Dedy Dari Mayang Juga nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Dad ya Dan Mirsa juga jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show Jangan kemana-mana Tetap di Hotman Paris Show Jangan kemudian Jangan kemudian Jangan kemudian